1, 2, 3, get in! Kondisi terkini dari Bapak Tukul Rianto yang sedang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit kami. Bersama saya ada tim dokter dan juga manajer, Mas Kimo, yang akan memberikan informasi secara lebih komprehensif. Ponggol, silakan Dr. Nina, Dr. Arief, dan Dr. Riki. Ya, terima kasih kesempatannya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hubungan dengan beredarnya berbagai isu mengenai kondisi kesehatan Bapak Tukul Rianto yang sedang menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit pusat otak nasional, Prof. Dr. Dr. Mahar Marjono, Jakarta. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pasien saat ini padar dengan kontak responsif. Kondisi beliau saat ini umumnya stabil dengan tekanan darah mulai terkontrol dari pemberian obat intravena saat ini menjadi obat udah mulai peroral dengan respon nyeri perbaikan. Tindakan operasi langsung beberapa jam setelah tiba di instalasi jawat darurat dan pemakaian ventilator hanya beberapa jam pas keoperasi. Saat ini pasien masih dalam pemantauan ketat di multidisiplin. Tim multidisiplin ini terdiri dari tim neurologi yang terdiri dari neurofaskular, neurointensif, dan neurointervensi, serta dari dokter bedah saraf. Pasien ke depannya akan dievaluasi pemeriksaan neurodiagnostik secara menyeluruh. Yang terakhir, tindakan pemulihan ke depannya di ruang neurorestaurasi untuk perbaikan yang lebih signifikan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, semoga menjadi kreatifikasi terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Meskipun, mungkin ada yang ingin disampaikan setelah pemeriksaan ini? Ya, kalau dari pihak keluarga kan memang untuk segala bentuk hal-hal yang berhubungan tentang kedokteran, yang wartawan tanyakan, media tanyakan kepada kami, sebenarnya kan biar pihak doma sakit yang menjelaskan, misalnya seperti banyak pertanyaan seperti penyebabnya apa, apakah ada waktunya vaksinasi, seperti itu sih. Kalau dari kita sih memang menegaskan sekali lagi kenapa penyebab beliau, apa sih, sakitnya apa ya dong, lupa saya rekamannya gini. Diberkensi ya? Ya, enggak, pasti ini dengan kondisi working back-end dengan stroke hemorrhage atau pendarahan tersebut. Stroke pendarahan. Oh ya, itu kan memang tidak ada kaitannya dengan nasi sih. Itu sih sebenarnya kalau kami dari pihak berharga. Dari rekan-rekan media, teman-teman di chatroom, itu bergabung. Apabila ada pertanyaan, monggong, bisa kita buka di room chat. Silahkan nanti akan kita bacakan. Ya, mungkin tadi sekilas disampaikan juga oleh Dr. Nari. Alhamdulillah saat ini komisi Pak Tukul Rianto lebih baik, namun masih dalam proses penyembuhan secara intensif. Ini ada pertanyaan terkait dengan riwayat sakit Mas Tukul yang secara umum yang sering berhubungan dari masing-monggungan. Dari saya pribadi, dari pekan ikatnya, dokter. Sebenarnya kalau kami mengira itu cuma pusing biasa, dok. Maksudnya ya pusing biasa, pusing biasa. Memang beliau itu tidak pernah ada selama ini. Mungkin tidak pernah ngeluh. Misalnya, jawab gitu Mas, ada jawab ya. Hari ini, tanggal ini. Oh iya. Kalau saya pribadi memang mengatur pola istirahatnya beliau. Maksudnya, satu hari ya satu gitu. Mungkin saya dalam satu hari ada 3 sampai 4. Cuma satu hari ya satu gitu. Cuma habis itu Mas, istirahat ya. Jangan tidur, jangan bergadang-gadang. Jangan tidur terlalu malam. Oh iya, karena besok kita pagi jam sekian. Itu sih. Jadi kalau riwayat, malah jujur dari saya pribadi, ada riwayat apa itu? Baik. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman media, ini merupakan salah satu fasilitasi kami untuk menjaga juga karena masih dalam kondisi pandemi. Jadi teman-teman media agar tidak melakukan perumunan ataupun peramaian untuk memastikan bahwa kondisi pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit kami itu seperti apa. Jadi itu, teman-teman media yang bisa kami sampaikan. Silahkan duduk, Lina. Oh iya, baik. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan terkait pertanyaan dari teman media bahwa riwayat sebenarnya kondisi pasien kami terima dalam kondisi hipertensi ya. Jadi hipertensi emergenti itu terdeteksi di IBD itu sekitar 200-an hipertensinya. Dan pada saat didakungan pemeriksaan secara lengkap akhirnya sintisnya didapatkan terjadi perdarahan luar sekitar 10 cc. Yang kemungkinan besar itu adalah satu respon ke perdaraan yang spontan karena hipertensi dari sampai saat ini kondisi pemantauan di ruang semi-indensi yaitu di ruang stroke care unit jadi memang tekanan darah terlihat masih naik turun jadi kadang-kadang stabil kadang-kadang tiba-tiba naik ini bisa karena kondisinya masih pas akut dan memang saat ini untuk tensinya itu ada target yang kita targetkan dan itu sudah diberikan obat anti-hipertensi itu sebanyak 3 ini terbukti bahwa kemungkinan besar bukan kemaaf bukan kemungkinan besar jadi faktor resiko yang menyebabkan terjadinya stroke perdarahan ini adalah hipertensi jadi mungkin karena faktor yang tadi disampaikan mas Simon tidak pernah medifaz head up jadinya tidak terdeteksi tapi pada saat melakukan vaksinasi kan memang dilakukan screening juga dan disitu sudah didapatkan memang tensinya sudah 160 perseratus tapi memang secara screening vaksinasi memang batasannya adalah 180 perseratus kemungkinan ini hipertensinya yang memang tidak ketahui jadinya tidak terkontrol seperti ini jadi mungkin kami menjelaskan bahwa ya hiwayat yang tidak terdeteksi inilah yang ternyata adalah hipertensi yang menyebabkan pecah pepul darah yang menyebabkan struktur pepul darahan yang terlalu dokter Nina sama-teman rekan dokter tim ingin menanyakan dari kalau beritakan setuju kondisi mas Ruku pada saat dibawa ke rumah sakit seperti apa terakhir ya itu kondisi mungkin dokter Riki bisa dijelaskan karena ini datanya langsung diinstalasi gawat darurat jadi kondisinya saat itu ketika masuk rawat datang ke ID kami ya keadaan mas Tukul dalam keadaan jadi kepala jadi kepala kemudian ada kelamaan tubuh sesisi ya muntah-muntah dan sudah mulai mengantuk mengalami penurunan kesadaran kami di tim IGD segera meriksa seperti tadi dokter Nina katakan ya kami telah melakukan ya kamu kami berdiskusi mengevaluasi dan kami memutuskan untuk melakukan operasi segera baik satu lagi apakah saudara mungkin terakhir ya untuk kondisi terakhir disampaikan juga dokter Arief bisa diulangi kembali dokter Arief kondisi saat ini apakah sudah bisa berkomunikasi ya jadi apa namanya bisa diberkati baik untuk saat ini karena kebetulan masih di ruang semi-intensif jadi kondisi bapak itu sudah sadar baik responsif bisa menerima instruksi cuma memang karena masih fase akut saya jelaskan kembali pasanya masih akut jadi kondisi kurang lebih masih minimal kontak tapi pasiennya bisa dipanggil bisa mengerti instruksi jadi bisa dikatakan secara awal dia sadar baik responsif terhadap perintah dan instruksi atau pemahamannya jelas baik saya rasa kami cukupkan karena ini menjawab kami coba menjawab dari sisi medis sekali lagi maaf ini adalah satu pertanyaan mungkin tim dokter apakah kondisi akan bisa pulih kemudian bagaimana penyembuhannya dan berapa lama dokterina dokter Ari dokter Riki bisa nanti mungkin teman yang lain menambahkan saya jawab dulu untuk kondisi apakah bisa pulih sudah disampaikan di edukasikan bahwa gangguan yang muncul yaitu kelemahan satu sisi badan itu sudah disampaikan bahwa tiga bulan golden emasnya yang bisa dikatakan seperti itu untuk proses pembunuhannya penyembuhan butuh beberapa lama berdasarkan fase akutnya yaitu 21 hari untuk fase akut pada stroke perdarahan yang kami tadi sudah sampekan di awal yang disampaikan dokter Ari bahwa kita ada tim neurorestorasi yang kedepannya akan memberikan pelatihan dari sisi fisioterapi okupasi terapi terapi bicara sampai dalam tiga bulan itu akan kita berikan pelatihan yang mungkin kalau dari sisi untuk masa penggul darah ini mungkin dokter 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 saya sepakat dengan dokter Nina tadi jadi pada prinsipnya telah dilakukan tindakan memang sudah mendapatkan responan sangat baik pada pasien tindakan yang awal terlaku lalu tindakan life saving dari awal terlaku tersebut lalu untuk pemulihan secara literatur memang fast upload itu kurang lebih sekitar tiga minggu tapi untuk penyerapan sempurna dari pecahnya pembuluh darah seperti ini untuk darah murni diserap seperti itu kurang lebih butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 12 minggu secara literatur tapi dalam fase itu diharapkan itu pun juga bergantung dengan masing-masing respon pasien sebenarnya diharapkan nanti dengan sihirnya dalam waktu fase akuntas sudah terlewati diharapkan pemulihan lebih intensif lagi dengan dilakukan di ruang neurorestorasi apa yang dilakukan persis kita akan lakukan secara intensif fisioterapi yang intensif apa namanya okupasi terapi yang intensif itu yang perlu kita lakukan untuk beliau untuk penggunaan agar lebih cepat lebih baik baik terima kasih tim dokter yang sudah berupaya semaksimal mungkin memulihkan berupaya memulihkan kondisi Pak Arwana Pak Tukul Rianto ya Mas Kimon mungkin ada pernyataan atau mungkin yang ingin disampaikan kalau saya mewakili keluarga besar Bapak Tukul Rianto Pak Tukul Rianto mohon bantuan doanya untuk mengatakan semua jadi agar beliau segera pulih segera kembali beraktivitas kembali menghibur seluruh masyarakat Indonesia ya itu sih yang ingin kami sampaikan kita mohon bantuan doanya untuk persingguhan beliau terima kasih teman-teman dokter tim dokter dan seluruh jajaran rumah sakit PON yang sudah berupaya dan sampai saat ini tadi disampaikan Mas Timon kita butuh support doanya masyarakat seluruh Indonesia untuk kepulihan dari Bapak Tukul Arwan atau Bapak Tukul Rianto saya rasa itu mewakili manajemen Masa Tukul terima kasih atas perhatiannya semoga tidak ada lagi rancu berita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih